Halo Kak Valen, selamat hari minggu Halo Kak Bel, selamat hari minggu Kak Valen, udah jam ibadah nih, kalau gitu kita mulai ibadah kita yuk Iya ya, eh Kak Bel, Kak Bel lupa ya, kan hari ini bukan cuma kita berdua aja yang ibadahnya sama adik-adik Masih ada satu kakak lagi Kak Bel Oh iya ya, mana ya? Tapi mana ya dia ya? Halo Kak Bel, halo Kak Valen Halo Kak Yogan, ini dia akhirnya Berarti satu, dua, tiga, udah lengkap dong ya Kalau gitu kita sama-sama, siapa adik-adik di rumah ya? Oke, satu, dua, tiga Halo adik-adik, selamat hari minggu Nah adik-adik, kita mulai ibadahnya yuk Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Rokudus Mari adik-adik kita angkat satu pujian, Bapak aku datang padamu Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tahan tinggal Mengucap syukur Atas kebaikanmu Pagi hari Pagi hari Pagi hari Nah adik-adik, mari kita berdoa yuk, ikutin kakak berdoa ya. Bapak kami yang di surga, terima kasih, karena hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, berkatilah kami, agar kami dapat boleh berfokus dalam ibadah. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ayo bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bacakan kredo kita ya. Yaitu hukum yang terutama Hukum yang terutama Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri The Greatest Commandment Matius 22, verses 37 sampai 39 Nah adik-adik kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita Benar banget Kak Bel Dan salah satu cara kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah dengan selalu setia memuliakan nama Tuhan Wah setuju Kak Bel, Kak Valen Kita harus dengan sepenuh hati mengucap syukur untuk memuji Tuhan Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup Yaitu Tuhan Yesus Ya betul Kak Yoga dan Kak Valen Kalau gitu ayo kita sama-sama dengan adik-adik di rumah Kita mau memuji Tuhan kita Yesus Yes Aku memuji Tuhan yang hidup dalangku Anak parah yang penuh kasihnya mati bagiku Tuhan yang selamatkan ku Tuhan yang selamatkan ku dalam masa mudaku Dan aku pun mau setiap muliakan namanya Yesus Yes Yesus Yes Yesus Yes Yesus hidup di dalamku Yesus Yes Yesus Yes Yesus 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 Yes Dalam masa mudaku Dan aku pun mau setia Punyakan namanya Yesus Yes Yesus Yes Yesus Yes Yesus hidup di dalamku Yesus Yes Yesus Yes Yesus sungguh hidup Di dalamku Yes 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 Wah kabel kak yoga Kalau Tuhan Yesus selalu hidup di dalam hati kita Itu artinya Tuhan Yesus Pasti selalu menyertai kita dong ya Iya dong kak kak Kalau Tuhan Yesus selalu Menyertai kita Itu artinya kita harus Dengan setia jalan serta Yesus yang artinya Kita mau selalu dengan setia Mendengarkan dan melakukan Apa perintah Tuhan Yesus dong ya Iya betul kak Wah kabel sama kak yoga Jawabnya dengan yakin ya Tapi kak Valen juga yakin kok Adik-adik di rumah Pasti juga dengan yakin Mau jalan serta Yesus kan Pasti kan Pasti dong kak Valen Kalau gitu Ayo kita semuanya jalan serta Yesus Ayo kak Ayo kita semuanya jalan serta Yesus Ayo kita semuanya jalan serta Yesus Jalan serta Yesus namanya Jalan serta Yesus namanya Jalan serta Yesus namanya Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus serta Yesus namanya Jalan serta Yesus namanya Jalan serta Yesus namanya Nah, adik-adik sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar cerita firman Tuhan Tuhan, siapkan hati kami dan berikan kami telinga yang mau mendengar dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Pasul ini mulai dari yang ujung dulu, yang melengkung Oke, dapat terus Siapa nih yang chat? Akhirnya, akhirnya, ya ampun, akhirnya channel Sina berkat, upload video baru Ya ampun, ya ampun, cepat-cepat YouTube Apa ya video ini ya? Keren Ya ampun Jenis, jenis Kak Jen, cepat-cepat nih Ada video bagus nih Lagi nonton video apa tuh? Ihm, masa sih gak tau ini? Nah, coba lihat Tau gak? Gak tau, itu apaan? Ihm, kok kak Jen kudet banget sih? Ini kan terkenal, orang-orang pada tau Kak Jen kan jarang nonton YouTube Beda lah zamannya Aduh, tapi banyak orang sudah tau Ini tuh channel Sina berkat Dia itu banyak banget Apa, keluarkan video-video seperti kayak Peragas Kulminggu Ada juga Zumba Rohani Nah, sekarang itu dia upload lagi video baru Nah, ini dia keluarkan vlog Terus dia jalan-jalan ke Jepang nih Ah, ke Jepang Wah, keren, keren, keren Tuh, dia lagi naik pesawat tuh Wah Ih, dia lagi makan apa? Itu makanan sushi tuh Pernah makan sushi? Suka makan sushi? Suka dong, kak Jen sih suka Oh Nah, kerennya dia ya? Terus, tau gak kerennya apa? Apa, apa? Yang vlog kali ini itu Dia itu pergi ke Jepang Dia, biasa kita sama orang tua kan? Tapi dia itu gak sama orang tua Dia itu pergi sendiri Padahal masih muda ya? Hmm, hebat ya? Hmm, kak Jen jadi ingat loh Satu cerita di Alkitab loh Ada satu cerita di Alkitab Tentang satu anak muda Dia juga loh Dia pergi Pergi ke negeri orang Negeri luar Padahal dia gak kenal juga Tentang negara itu Mau dengar gak ceritanya? Kok dia berani banget ya? Kalau saya jadi dia Saya pasti gak berani Ke negeri orang Gak tau bahasanya Gak ada kenalan Gak berani pergi Nah, gak apa-apa Kita sama-sama dengar yuk Boleh kalau gitu Ah, nanti aja lah Matikan dulu Matikan dulu Nanti kamu belajar bahasa Jepang Pasti kamu bisa Ah, iya sama-sama ya Belajarnya ya Oke, oke Ayo, mana-mana? Nah, nih Jenis Coba aja nih Lihat fotonya ya Jadi suatu kali nih Ada kelaparan Di tanah Israel Kelaparannya luar biasa Di mana-mana gak ada makanan loh Padi, gandum, tumbuhan Semua mati Semua lah yuk Sampai ternak Sampai hewan, binatang Dan manusia juga mati Kelaparannya sampai segitunya loh Serem banget kalau kayak gitu Kalau kayak gitu mereka gak makan apa-apa Bisa semuanya bisa mati loh Makanya ada satu bapak nih Yang pikir Wah, kalau saya hidup seperti ini terus Pasti saya juga bisa mati Makanya saya harus keluar Saya harus tetap bertahan hidup Saya harus bawa keluarga saya Betul Nah, nih coba lihat nih Kenal gak nih sama bapaknya nih Bapak siapa? Baru pertama kali lihat sih mukanya Emang siapa sih? Namanya itu Bapak Eli Melek Eli Melek, Bapak Eli Melek Bapak Eli Melek ini sudah berkeluarga Sudah ada istrinya Bu Naomi Lalu juga ada dua orang anak laki-laki Siapa namanya? Namanya Mahlon sama Kilon Oh Mahlon sama Kilon Iya Jadi mereka pergi, pergi, pergi ke tanah moab Mereka pindah tuh Moab ya, moab ada makanan? Ada Daripada di sana, daripada tinggal di Bethlehem Mending pergi ke sana kan Supaya ada makanan kan Supaya tetap bertahan hidup Nah, tapi sayangnya di situ ya Di tanah moab itu Orang-orang gak kenal tuh Sama alahnya bangsa Israel Terus mereka nyembah siapa? Patung, dewa-dewa Gitu Nah, tapi ya mereka tetap tinggal di situ Supaya mereka bisa bertahan hidup Nih, coba kita lihat lagi nih Nih gambarnya nih Nih, coba lihat gambarnya Tuh, muka mereka sedih Tau gak kenapa? Kenapa ya? Iya Karena tidak lama setelah itu Bapak Eli Melek meninggal Hei Kenapa bisa? Iya Nah, makannya Sisa Ibu Naomi Sama Mahlon sama Kilon Sama anaknya Pasti sedih sekali kehilangan figur ayah kan? Betul, betul Ibu Naomi yang berjuang Nah, setelah itu mereka menikah loh Dengan perempuan Nah, Mahlon menikah dengan seorang perempuan moab juga Nah, namanya ini nih Siapa namanya? Namanya itu Ruth Kalau Mahlon menikah sama Ruth Kalau Kilonnya ini Menikahnya sama Orpa Namanya gampang ya Ruth Orpa Iya, Ruth sama Orpa Tuh, mereka tinggal Mereka menikah kan? Mereka tinggal di rumahnya Habis itu mereka tinggal selama 10 tahun Hei, lama sekali 10 tahun loh Wah, gak terasa ya Udah 10 tahun di negeri muan Tapi, jenis tau gak? Ada yang sedih Aduh, apa lagi nih? Dua anaknya Yang mana? Mahlon dan Kilon meninggal Aduh Makanya tuh Kita bisa lihat kan gambarnya tuh Mereka nangis-nangis Apalagi Bu Naomi Kehilangan Kedua anaknya Ruth sama Orpa juga tuh Kehilangan suaminya Aduh, kalau saya Jadi Bu Naomi Aduh, sedih sekali Sudah kehilangan suami Kehilangan Dua anak lagi Betul Betul lah ya Sedih kan? Terus habis-habis itu Mereka juga masih di negeri muap kan? Betul Apalagi Bu Naomi kan? Dia kan orang asing Orang asing Gak ada suami Gak ada anak Ini sekarang pasti kesepian Makanya Bu Naomi mau pindah kembali Mau kembali ke negeri asalnya Ke Bethlehem? Karena sudah ada makanan Udah lewat tuh kelaparannya Oh, udah lewat Terus dia akan balik sendiri? Iya Dia mau balik sendiri Lalu kedua menantunya itu Nangis-nangis Tapi Bu Naomi bilang Sudah pulang saja Ke rumah keluargamu Karena sudah tidak ada anak lagi Dia udah tua Udah gak bisa melahirkan anak lagi Disuruh pulang lah mereka berdua Mereka pasti sedih Nangis-nangis Nangis kan sudah lama tinggal sama menantunya Sudah lama tinggal sama Ibu Naomi Iya, iya Ruth sama Orpah Kalau Bu Naomi balik ke Bethlehem Mereka akan berpisah Mungkin gak bisa ketemu lagi ya Iya Terus gimana? Ruth sama Orpahnya? Jadinya gak ikut Bu Naomi? Atau? Akhirnya Orpah kembali ke rumah Rumah orang tuanya Kalau si Ini Ruth Dia ikut Dia ikut Ibu Naomi loh Eh? Padahal dia bukan orang Israel loh Dia orang Muab Loh Kenapa dia mau ikut Bawa Ibu Naomi ke Bethlehem? Padahal dia gak punya saudara kan? Benar Nah karena dia juga mengasihi Ibu Naomi Nah lalu Dia juga mau menyembah Allah yang disembah oleh Bu Naomi Oh jadi dia tidak menyembah Dewa-dewa Muab lagi? Dia mau ikut Tuhannya Oh dia mau ikut menyembah Allah Israel Betul, betul Wah luar biasa kan? Tuh Luar biasa sekali Dia ada bilang sesuatu loh Nih 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 Apa tuh? Lihat gambarnya ya Dia bilang gini Ibu jangan suruh saya pulang Saya gak mau meninggalkan Ibu Saya mau ikut Ibu Naomi kemanapun Nih dimanapun Ibu tinggal disitu Saya juga mau tinggal Kenapa? Karena bangsa Ibu itu bangsa saya Allah yang Ibu sembah Akan saya sembah juga Tuh Dia juga sayang kepada Tuhan yang disembah Oleh Ibu Naomi dan keluarga Wah Ruth ini sangat hebat sekali ya Padahal dia orang Muab Tapi dia karena menyembah Allah Israel Dia mau ikut Ibu Naomi ke Bethlehem juga Dia percaya loh Sama Tuhannya bangsa Israel Hmm hebat sekali Wah Nah karena ya sudah 10 tahun kan tinggal bersama Makanya dia memutuskan Gak mau lagi menyembah patung Gak mau lagi Nyembah dewa-dewa Muab Mau ikut menyembah Allah Israel Terus akhirnya dia pergi Dengan Ibu Naomi ke Bethlehem Terus-terus Betul-betul Sudah pulang Nah setelah kembali ke sana Memang si asing Disitu kan tanah asingnya Betul-betul Lagi dia Tapi tau gak Dia Si Ruth ini Menikah lagi loh Dengan seorang laki-laki Hei Seorang bapak namanya Boas 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 Terus-terus Lalu Boas itu Boas dan Ibu Ruth itu Punya anak Namanya Obed Tau gak Obed itu siapa? Obed ya Kayaknya pernah dengar gitu Tapi lupa Siapa ya? Ingat-ingat lagi loh Dengar lama banget Ayo putar-putar Ingat-ingat Aduh Gak kepikiran Siapa sih? Kasih tau dong Masa gak tau Obed itu adalah Kakeknya Raja Daud Ah iya benar-benar Kakeknya Raja Daud Ah Oh Jadi maksudnya Eee Bu Ruth Dengan Pak Boas Itu mereka anak Yaitu Obed Kakeknya Raja Daud ya? Lalu Dia dari keturunan Daud itu Akan lahir Tuhan Yesus Juru Selamat Hei Hebat sekali ya Ruth ini ya Dia adalah wanita biasa Dari Muab Tapi karena dia mau Ikut Bu Naomi Ikut menyembah Allah Israel Betul Dia jadi seorang yang Keturunannya Melahirkan Seorang Raja yang hebat Betul Wah Hidup yang Juru Selamat Batip Nenek Moyang tuh Ah iya Jadi nenek Moyang Iya jadi nenek Moyangnya Tuhan Yesus Ah Hebat sekali ya Ruth adalah wanita yang sangat luar biasa Tapi saya masih bertanya-tanya ya Mengapa sih Dia Sangat yakin Kayak tidak ragu lagi Mau Dengan Bu Naomi Pergi Ke Bethlehem Pertanyaan bagus Janis Nah Jadi gini Si Ruth ini Punya iman yang luar biasa Kepada Allah Allahnya bangsa Israel Dia mau menyembah Nah setelah Sepuluh tahun tinggal Bersama Dia bisa melihat Kalau Allahnya Israel itu Allahnya luar biasa Nah Lalu Ya bukan berarti Kalau dia tinggal di Muab Dia gak bisa menyembah Allah Kan Allah kita Tidak terbatas oleh ruang dan waktu Betul Betul Tapi pasti sulit loh Mempertahankan imannya Di tengah orang-orang Yang belum percaya Hmm Gitu Kan Makanya dia ikut Pergi ke sana Luar biasa ya Bu Ini ya Bu Ruth ya Ruth ya Sangat luar biasa Dia mau belajar Ikut Tuhan Mau sungguh-sungguh Ikut Tuhan Janis gimana Janis mau gak Belajar kayak Ruth Saya Mau seperti Ruth Tapi Apakah Kalau mengikut Tuhan Artinya harus seperti Ruth Kayak dia Dari Muab ke Bedlehemba Saya juga harus pergi juga ya Pindah gitu Maksud Janis pindah Pindah negara gitu Iya Ke Jepang Gitu kan Ke Israel gitu Janis ya Nah bukan Maksudnya itu seperti ini Maksudnya itu Kita itu ikut Apa sih perintahnya Tuhan Apa sih kata-kata Tuhan Kalau Tuhan bilang Iya kita harus ikutin Kalau Tuhan bilang Gak boleh Kita gak boleh Gak boleh ikutin Oh Jadi maksudnya itu Mengikut Tuhan Bukan berarti harus pindah-pindah gitu Bukan pindah Bukan pindah ke negara Itu maksudnya Tapi ikut Apa kata Tuhan Perintah taat Betul Oh Nih misalnya nih Janis masih ingat gak Perintah Tuhan Ada 10 perintah Tuhan Iya Salah satunya apa Coba Janis sebutkan Satunya itu Yang keempat Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Ah itu dia Berarti Tuhan bilang Janis harus Ibadah Nah kalau ada hari sabat Ibadah lah Ngesunggu-sungguh Kayak hari ini Ah Janis Ibadah gak tuh Ah Kalau saya setiap hari minggu ya Saya Paling pertama Ibadah dulu Ibadah dulu Meskipun Janis Banyak Misalnya mau main game Misalnya mau Kemal Atau Atau mau belajar Saya Nonton Youtube Iya nonton Youtube juga Janis Sina Bekat Nah tapi Saya Karena ingat Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Ibadah nomor satu Ibadah dulu SKM Ministry Betul Betul Bagus 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 Tapi jangan lupa Ibadahnya bukan sekedar ibadah saja Ibadahnya sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Ada juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik Biasakan Ada belajar Karena firman Tuhan bilang Nggak boleh berpohong Ah betul Nggak boleh mencuri Nggak boleh kelahi juga Nggak boleh iri hati juga Maksudnya kita harus ikut perintah Tuhan Janis sudah lakuin gak? Ya Janis mendengarkan dan juga melakukan Jadi nggak berantau sama adik lagi Yeay Itu ya Maksudnya mengikut Tuhan ya Bagus Janis Bagus-bagus Janis mau gak ikut Tuhan Sungguh-sungguh Dan selamanya Ya Janis dengan Yakin dan mau setia ikut Tuhan Yesus Sekarang dan selama-lamanya Wah hebat-hebat Janis Nah nih Kak Jen punya satu ini loh Satu ayat nih ya Coba ya Masmur nomor 31 Coba nih Masmur nomor 31 Ayat-ayat Ayat 15 Nih 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 Oh ya 31 Oke ya Coba kita baca sama-sama ya Satu Dua Tiga Tetapi aku Kepadamu aku percaya Selamanya Kita berdoa ya Ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan kiranya Tuhan kiranya Boleh pimpin Boleh pimpin Saya Saya Supaya minus Supaya ikut Supaya ikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mendengar Mendengar Perintah Tuhan Perintah Tuhan Dan melakukannya Dan melakukannya Tuhan pimpin Saya ya Tuhan pimpin Saya ya Supaya saya Supaya saya Bisa selamanya Bisa selamanya Ikut Tuhan Yesus Ikut Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saya berdoa Saya berdoa Amin Amin Ah Jenis Sekarang Jenis lanjut nonton lagi lah Iya dong Kak Jenis juga mau nonton dong Ini dia ini dia masih ada nih masih ada 9 menit Oke 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 Wah Kak Bel Kak Yoga Cerita film Tuhan hari ini Cerita tentang Ibu Ruth itu Ngajarkan kita ya Harus dengan tekat yang kuat Mau percaya Dan mau ikut Tuhan Iya betul Kak Valen Iman Ibu Ruth itu begitu luar biasa Dia menunjukkan imannya kepada Tuhan Dengan mengasihi Ibu mertuanya Naomi Bahkan Ibu Ruth tidak mau loh Tinggalkan Ibu Naomi pulang ke kampung halamannya sendirian Iya ya Wah benar Kak Kalau Kak Yoga tadi setelah melihat cerita Ruth ini Kak Yoga semakin yakin dan bertekad untuk mengikuti Tuhan Yesus Kak Bel juga mau ikut Tuhan Yesus loh Oh Kak Valen juga mau Lalu gimana ya dengan adik-adik di rumah Apakah adik-adik bisa dengan yakin mengatakan bahwa Aku mau setia mengikuti Tuhan Yesus Pastinya dong Kak Valen Pasti dong Kak Kalau gitu Ayo adik-adik kita semuanya bangkit berdiri Kita mau dengan yakin Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Yesus saya amin Salam yang berada ya We're on the course With every time with every time with every time Jesus you're my guide I will listen and I will learn to change my heart inside Help me bring glory to you my King What I'm saying is Jesus I am in Terima kasih telah menonton We're on the course to follow you all our days Knowing of course that that is good always, always You know me, love me, I trust you with my life Your worries shows me a little bit more each day and every night With every time 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 Jesus you're my guide I will listen and I will learn to change my heart inside Help me bring glory to you my King What I'm saying is Jesus I am in One more time With every command with every time 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 with every turn Jesus you're my guide I will listen and I will learn to change my heart inside Help me breathe, glory to you my king What I'm saying is Jesus I am made What I'm saying is Jesus I am made Aduh, hei Kak Fallon cari apa? Ini cari uang persembahan, tadi Kak Fallon lupa kan udah mau persembahan kepada Tuhan Oh, kalau Kak Bel sih udah minta Papa Mama transfer tadi ke rekening gereja Oh, bisa pakai transfer ya? Bisa Kalau Kak Yoga tadi minta tolong Papa Mama untuk antarkan ke gereja Oh, jadi bisa pakai dua cara, transfer sama minta Papa Mama antar ke gereja Kalau gitu nanti Kak Fallon minta Papa Mama aja deh transfer ke gereja Eh, Kak Yoga ngapain keluarin HP, keluarin handphone Ini Kak Sky kirim buletin Oh, kirim buletin, emangnya ada apa sih di buletin? Oh, ada aktivitas Nah adik-adik jangan lupa ya kerjakan aktivitasnya Dan jangan lupa ya baca alkitabnya juga Oke deh Eh, tunggu dulu, Kakak punya satu pengumuman penting nih Adik-adik sekarang kan sudah bulan November ya Satu bulan lagi kita akan merayakan Benar sekali, kita akan merayakan Natal Nah, kira-kira kalau momen-momen Natal nih apa sih yang adik-adik tunggu? Benar sekali, lomba Natal Nah, meskipun adik-adik masih ibadah online, kita masih kelompok kecil online Tapi kita tetap akan merayakan lomba Natal di rumah masing-masing Oke, jadi dengarkan Kakak baik-baik ya Pasang telinganya baik-baik Oke Yang pertama, untuk adik-adik di PGTK Adik-adik di PGTK akan melakukan lomba Natal Tadang Membuat palungan dari kertas Adik-adik bisa hias sendiri Bisa buat sendiri Dibantu mama boleh Tapi harus karya adik-adik juga ya Gak boleh semuanya dibuatin oleh mama Oke Nah, ini contoh yang Kakak buat nih Kakak buat palungan, di dalamnya ada gambar bayi Yesus Lalu di atasnya ada bintang Nah, lalu yang kedua Kakak buat dari stik es krim Di dalamnya ada gambar bayi Yesus Lalu di sini ada Oh ininya Ada rumput-rumputannya Nah, atau adik-adik boleh cari contoh yang lain nih Kayak gini nih, Kakak kasih contohnya ya Nah, hasil karya ini Nanti adik-adik kumpulinya gimana Kumpulinya adik-adik foto Minta mama foto Lalu buat video singkat Tentang hasil karya adik-adik Nanti Kakak juga akan kasih contohnya nih Video ini dikirimkan ke nomor WA Kak Lingling ya Nomornya ada di bawah Dengan format seperti ini Halo Kakak Saya mau kirim hasil karya saya Untuk Lomba Natal SKY Tuliskan nama kalian Kelas Lalu nama Kakak Sekolah Minggu Dan lampirkan foto atau videonya Jadi jangan sampai gak tahu Nama Kakak Sekolah Minggunya siapa ya Nah, yang kedua Untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD Anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD Akan lomba membuat apa ini Mahkota Kalian akan lomba membuat mahkota Boleh seperti punya kakak Atau seperti contoh ini nih Nah, cara kumpulinya juga sama Adik-adik foto Tapi fotonya harus foto bareng adik-adiknya Jadi adik-adik pakai mahkota Lalu ada di gaya Lalu foto Dan kirimkan ke Kak Belinda Ini nomor WA-nya Dicatat ya Nanti kirim ke Kak Belinda Dengan format seperti tadi Halo Kakak, saya mau kirimkan hasil karya saya Untuk Lomba Natal SKY Tuliskan nama kalian Kelas kalian Nama kakak kelompok kecil kalian Dan lampirkan foto kalian Yang terakhir Untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 SD Kalian akan lomba bercerita Kalian kan sudah besar Kalian pasti bisa bercerita kan Sama teman-teman bisa cerita Sama mama papa bisa cerita Nah, kakak mau ajak adik-adik nih Ayo coba adik-adik cerita Tentang tokoh-tokoh Alkitab Nah, syarat-syaratnya ada disini nih Adik-adik bisa cerita tentang Maria, Yusuf, Gembala, dan orang Majus Ayat-ayat Alkitabnya juga kakak akan lampirkan Ambil dari ayat-ayat Alkitab disitu ya Kedua, adik-adik boleh memerankan diri adik-adik Sebagai tokoh-tokoh itu Adik-adik mau berperan sebagai Maria Sebagai Yusuf, atau Gembala, atau orang Majus Boleh Atau adik-adik mau menceritakan tentang Maria Menceritakan tentang Gembala Menceritakan tentang Yusuf atau orang Majus Itu juga boleh Lalu, adik-adik boleh pakai alat praga Misalnya nih, adik-adik berperan sebagai Gembala Adik-adik boleh pegang tongkat Atau adik-adik boleh pakai kostum baju seperti Gembala Boleh sekali Lalu, adik-adik ceritakan dengan sekreatif mungkin Nadanya, intonasinya, gerakannya Oke Nah, lomba ini juga dilakukan secara online Dengan ketentuan Sebagai berikut Videonya minimal 3 menit Maksimal 7 menit Videonya gak boleh diedit ya Harus murni adik-adik rekam dari awal sampai akhir Gak boleh diedit Oke Lalu, suara dan muka adik-adik harus jelas Nah, yang menjadi penilaian para juri itu Tentang kesesuaian dengan firman Tuhan Gaya adik-adik bercerita Intonasi waktu adik-adik bercerita Dan bagaimana adik-adik percaya diri di dalam adik-adik bercerita Nah, video ini juga dikirimkan ke nomor WA Kak Valen Dengan format yang sama Halo kakak, saya mau kirimkan video bercerita Untuk lomba Natal SKY Tulis nama, kelas, nama kakak, kelompok kecil kalian Terus kalian lampirkan videonya Salam Saya punya satu kisah Satu pengalaman Yang luar biasa menakjubkan Itu adalah kabar sukacita Maukah engkau mendengarnya? Saya adalah seorang perawan Seorang perempuan Yang belum menikah Saya hanya mempunyai tunangan Kami berjanji akan menikah Suatu hari Nah, lomba ini Dari kakak tunggu Dari tanggal 7 November hari ini Sampai tanggal 5 Desember Panjang sekali waktunya Jadi ayo kakak ajak-ajak adik-adik lomba Ikut lombanya Nah, tenang aja Tentu saja pemenangnya akan dapat hadiah Oke, bye-bye Nah adik-adik Ibadah kita sudah mau selesai Mari kita tutup ibadah kita Dengan doa Bapak kami Setelah itu Kita akan menerima doa berkat Dari Ibu Maria Ayo semuanya berlutut Lipat tangan Tutup matanya Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Oke anak-anak Kita siap untuk menerima Utusan Tuhan Untuk menjadi berkat Bagi orang lain Namun sebelum itu Kita mau dikuduskan dulu ya Mari lipat tangan Tutup mata Ibu akan pimpin Doa berkat Semoga Allah damai Sejahtera Menguduskan Anak-anak Seluruhnya Semoga Roh Jiwa Dan tubuh Anak-anak Terpelihara Tanpa cacat Sampai Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Amin Amin Oke Sampai ketemu di ibadah Minggu depan Oke bye-bye semuanya Bye Tidak So So Terima kasih.